Halo guys, kita mau lewat tol baru guys, tol Gerbang Pamulang. Oke guys, ini dia pintu masuknya, jadi disini ada lampu merahnya, jadi sedikit terkontrol, nggak kayak waktu pertama dibuka ya guys, waktu dibuka itu belum ada lampu merahnya, jadi agak sedikit macet, sedikit tersendat, dan belum biasa karena beberapa orang masih ngebut, tidak mau berhenti gitu ya, tapi ini udah ada lampu merahnya, jadi masih membantu kita, nggak terlalu macet, karena akan mengikuti instruksi dari lampu-lampu ini guys, nah ini dia pintu masuknya, nah ini dia, kalau misalkan lo lihat ya, itu ada yang mau dibangun, depok tol Jagurawi, sama kunciran Serpong, disana, nah ini ada kantor operasionalnya, oke, nah ini pintu masuknya guys, berbang tol Pamulang, oke, kita lihat berapa harganya, ini ya, golongan 1, belum ada harganya, jadi akan di cas pas waktu di keluar guys, pintu keluarnya, nah ini, nah ini yang ke arah Bogor, tol Jagurawi, ini kita lurus ke arah Batu Ceper dan sekitarnya, nah, karena tujuan kita bandara, ya pasti kita ke bandara ya guys, jadi ini kita udah ada di dalemnya ya guys, jadi masih sepi, ini jam 6 lebih 22, belum begitu padat juga, karena mungkin belum semua orang tahu jalan ini, dan belum semua orang mau ke arah bandara guys, dari arah Pamulang, karena musimnya masih Covid ya, jadi belum ada, nah disini masih ada perbaikan jalan guys, ada yang tergenang, kayaknya ada pembuangan, oh bukan, ditempel guys, dikirain ada air buah disitu, ini kalau misalkan mau ke Bintaro, Serpong, itu belok kiri ya, karena gak ada jalan alternatif, nanti dari Serpong, tol Serpong itu, atau Simatupang, itu mesti lupa-lupa balik, kalau misalkan mau ke Bintaro ya guys, gak ada jalan tembusnya langsung, jadi lo harus keluar disini, di Serpong, Parung, Panjang, sama Tangerang, atau misalkan lo pengen ke BSD, ke Tangerang, bisa lewat situ langsung, nah lurus ini, gue belum pernah lewat, karena biasanya gue keluar disini, untuk ke Serpong, ataupun ke Bintaro, nah sekarang gue mau lanjutin yang ke arah Batu Ceper Bandara, ini ada burung, kita tabrak aja burungnya, ternyata terbang burungnya guys, nah ini ada Parigi, Kunciran, Soekarno-Hatta, nah ini yang belum pernah gue lewatin guys, jalannya, biasanya gue lewat sini, gerbang, tol Serpong 7, ini serasa milik sendiri, tolnya, belum banyak yang lewat sini, dan mungkin masih pagi, nah ini keluarnya Bintaro ya, Kondok Ranji, Jakarta, oh berarti bisa dong? iya, oke guys, gue ralat nih, gue baru tau kalau misalkan di Bintaro bisa lewat sini guys, jadi dia lewat Parigi, Bintaro tadi, dia akan keluarnya di ujung kebayoran Haid, kalau gak salah namanya, perumahannya, jadi selama ini gue salah, gue ralat, selama ini gue lewat sebelumnya, di tol, pintu tol sebelumnya, ternyata ada pintu keluar tol yang Bintaro langsung, nah nextnya gue akan coba kesana, lewat Bintaro, lewat situ, nah ini salah satu, salah satu apa ya? salah satu manfaat, kenapa gue lewat sini, supaya ketahuan pintu tol mana saja yang bisa gue jadikan alternatif, ketika gue mau keluar di suatu tempat guys, jadi tadi salah satunya adalah tol Bintaro, gue bisa keluar di situ, tanpa harus puter balik di tol Sima Tupang, which is menghemat puter baliknya, sama harusnya harga tolnya ya guys, ya ini kayak tol setelah lebaran H1 guys, jadi sepi banget, seperti lebaran, pas waktu di skampek, pas lebaran kayak gini guys, gak ada orang, nah disini, jalannya masih banyak lubangnya, jadi kayaknya kena, pasfalnya kena itu ya, kena air, pada terkelupas, nah disini ada pintu jelupang, kondok aren, sama serpong utara, ini kayaknya di kondok arennya yang, gue belum pernah coba ini satu-satu sih guys, mungkin nanti ada dua alternatif, lewat yang Bintaro tadi, atau yang ini, yang di, atau yang kondok aren ini, cuma harusnya sih lewat Bintaro lebih cepat ya, karena Bintaro di langsung keluar di Bintaronya, tanpa harus lewat tol lagi, ini juga ada, kondok aren Bintaro Jombang, jadi Bintaro Jombang itu, mana gue juga belum tau ya, ini yang ada asfalnya, pada banyak terkelupas guys, kena air hujan kayaknya, jadi ada sedikit lubang-lubang kecil, walaupun belum dalam, tapi cukup membuat bunyi, terima kasih telah menonton! nah di depan sini, satu kilo lagi itu ada, Bintung sama kebun jeruk, bisa lewat sini juga guys, kalau misalkan tujuan lo adalah kebun jeruk, itu bisa lewat tol, yang baru ini, yang dari Pamulang, nah di depan itu juga ada pintu keluar, ini ada pintu keluar juga, Cipete, Cikokol, Ciledug, banyak truk di samping kiri, hati-hati yang lewat sini, kalau malam, ngangkut tanah mereka guys, nah depan ini ya guys, Cipete, Cikokol, sama Ciledug, lurus ke Benda, panjang sama Soekarno-Hatta, itu juga, ini jalannya banyak bekas tanah guys kayaknya masih gali-gali nggak tahu gali siapa ini ada banyak truk yang bawa tanah itu matahari guys baru terbit mataharinya guys ini ada pintu tol keluar buaran Ceper batu Ceper itu di sini posisinya ini dia guys kalau mau ke Buaran Indah Tangerang batu Ceper di sini posisi keluarnya 500 meter lagi jadi sampai di sini aja masih belum ada tanda-tanda banyak mobil guys kecuali truk ini dia Buaran Indah 2 nama gerbang tolnya selamat menikmati nah ini masih ada perbaikan jalan kayaknya sih cuma di pinggir-pinggir aja ini guys di samping ada gerbang tol tanah tinggi lane departure terima kasih sudah menikmati 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 sampai reiki Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah ini pintu keluarnya nih guys. Pintu gerbang tol keluar dari Pamulang. Itu jalurnya disini keluarnya. Di benda utama. Ini dia guys. Tarifnya 20 ribu guys. Tarifnya 20 ribu, kemudian jangan lupa ambil yang kanan untuk ke Bandara, ke Ancol ataupun Tanjung Priok. Yang kiri itu benda panjang sama rawa, rawa apa tadi? Rawabokor. Rawabokor. Di bawah situ banyak truk, di bawah situ banyak truk, ini banyak truk yang ngantri, oh kemana gak tau. Selamat menikmati. Lain departure. Lain departure. Lain departure. Lain departure. selamat menikmati nah ini kita belok ke kiri untuk ke Soekarno-Hatta lurus itu ke Ancol sama Tanjung Priok dan Cawang guys jadi kalau misalkan ke Ancol bisa langsung dari sini juga kalau yang dari Pamulang tadi menarik untuk bisa dicoba ke Ancol nanti nah ini kita udah masuk ke jalur bandara utama yang dari jalur biasa ini guys sudah ada logo tulisan Soekarno-Hatta ini play-offernya masih dalam tahap finalisasi yang dari kemarin lewat sana samping yang lewat belakang oke cukup menarik ini lambang bulungga-luga ini lambang bulungga-luga kita putar balik di bandara 2 wow ya ini guys jadi kurang lebih sih ya dari rumah bisa 30 sampai ya 30 menitan lah dari rumah ya guys 30 sampai 40 menit lah dari rumah di rumah gue loh guys tapi kalau misalkan di tol sendiri tadi dengan kecepatan 20 sorry dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam itu bisa menempuh waktu sekitar 20 menit dari pintu masuk gerbang tol Pamulang sampai di di tol keluar tol tadi ya keluar tol bandara bahkan dari sampai bandaranya sih guys karena tadi kita jalannya pelan-pelan juga santai-santai aja dan itu cukup worth it sangat membantu kalau misalkan ada yang mau ke bandara dari arah kita arah Pamulang, Sawangan, Parung dan sekitarnya biasanya setiap setengah nah ini dia bandara terminal 3 kita ke tempat parkir supaya bisa ada toilet 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 itu mobil kan banyak banget ini dia guys sebelah kiri itu bandara terminal 3 ini kedatangan atau keberangkatan? keberangkatan keberangkatan ini guys ada yang ke berangkatan ada yang ke dantangan kita ke berangkatan oke guys oke guys oke guys oke guys oke guys itu adalah perjalanan kita hari ini sampai ke bandara terminal 3 karena gue mau parkir gue belok kanan ya guys kalau lurus itu ke Jakarta lagi karena gue mau ke toilet dulu kita lewat sini wow ada pesawat disitu wow pesawatnya lagi naik lagi nanjak ada pesawat ada pesawat disini ya pak ya pak gedung parkir internasional wow yang luar Terima kasih.